Hai bismillah Alhamdulillah ini datang iPhone 6 ya iPhone 6 kondisinya tuh matot kondisinya matot Hai ini tuh datang bareng sama iPhone X yang punya sama satu orang jadi iPhone X nya itu itu langsung dikerjain malam-malam dan Alhamdulillah udah kelar ya udah selesai kamera depannya enggak berfungsi lalu ini iPhone 6 nya matot Hai jadi kita bongkar beli yang Hai coba disuntikkan ini tiga vol ya saya coba hanya yang coba saja tiga vol hai 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 kira-kira tuh yang panas yang mana-mana hai 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 oh oke Hai di bagian sini nih panas banget ini bagian sini Hai bagian sini panas banget Hai sini nih harus banget kita nggak tahu Hai kenapa Hai coba kita pakai asap rosin ya hai 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 kita asapin dulu ya Hai kita coba asapin hai 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 Oke mungkin cukup ya Hai nah nih Hai kelihatan hai 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 putih-putih ini di asapin terus hai 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 suntik tegangan Hai tegangan hai 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 tiga vol aja tiga vol Hai masa gede-gede yang pojoknya kurang nih hai 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 Hai失 That the Hai contik lagi hai 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 nih Hai tegangan tiga vol bismillah Hai Keh Hai Wow oke Hai Wow bisa kelihatan ini yang ini langsung ngebul ya ini ya ini langsung ngebul ya terlihat lagi ya bismillah Hai bener-bener kelihatannya Hai kaya langsung ngebul ya Hai langsung ngebul nih yang ini coba kita cek Oke tadi kita nggak sempet Hai eh videoin bukannya karena bukannya di depan yang punya semalam itu pengecekan nah ini kita temukan tadi akan disini yang panas itu di ini nih yang ini ngebul nih c5202 ini kita pengen tahu ini di dekat IC RF kalau kita lihat akan kita tadi yang ngebul tuh yang ini nih ini itu ngebul tuh kapasitor yang ini nah di dekat IC ini IC RF nih dengan di jalur IC RF ini Hai lalu kita pengen tahu apa-apa sih jalur ini nih kenapa dia bisa mematikan HP ternyata ini adalah jalur eh VCC mainnya VCC main jadi banyak banget ini jalur VCC main kalau dicari satu persatu juga eh bakalan susah jadi akhirnya kita ambil dulu yang ngebul tadi habis itu kenapa dia bisa mati karena dia nah perhubungan Hai dengan vibat ya Hai nah ini VCC main takdein dia itu ternyata di eh penuhnya Hai kok c5202 ini di Wifi Bluetooth ya RF di kemungkinan ini mati pas lagi wifian ya Hai ya kemungkinan aja sih cuma Hai apa namanya analisa gitu tapi yang pasti ini kita ganti ya ini kita ganti ya Bismillah kita akan coba Hai angkat kapasitor tadi yang ngebul tadi ya Hai coba angkat mudah-mudahan bukan IC RF nya Hai jadi kita coba kita angkat aja dulu ini kapasitor ini Oke udah sudah tercopot kapasitornya ini dia kapasitornya kelihatan enggak ya tuh tuh kecil banget kapasitornya hai 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 sekarang kita coba cek lagi Hai Oke jadi kapasitor ini udah dicabutnya nih yang disini kecil saja Hai habis kita kelihatan ya setelah kapasitor itu dicabut Hai di sini mulai menunjukkan adanya resistensi Hai di sini tidak short Hai klinisnya ya di sini sisi minusnya tapi di sisi plusnya itu tidak klik penutup berperti atau open source Newsnya aku kecilnya dengan kecilnya's Ini dia Twitter mereka apa-apa aku mengalui bagaimana kalau tidak pakai kapasitor itu sebenarnya ini kapasitornya lumayan besar kalau bisa ya dipasang lagi kita pasang lagi, kita cari gantinya ini sudah dipasang kapasitor baru kecil segini terus kita bersihin dulu kita bersihkan dulu oke kita bersihkan kita coba ukur lagi kita coba ukur lagi di mode dioda ya di sini ground lalu di atasnya di atasnya mengeluarkan nilai resistansi sekarang di atasnya di atasnya di atasnya mengeluarkan nilai resistansi sedangkan di bawah memang ground tapi di atasnya mengeluarkan nilai oke sekarang coba kita colok eh kita colok kita kasih tegangan 3 volt kita kasih tegangan 3 volt baterainya ya ya sudah tidak lagi berasap kayak tadi dan sudah tidak lagi panas oke sudah tidak panas nah lihat tuh nah kayak saya kasih 2,7 volt ya nah jadi dia sekarang sudah tidak lagi panas tadi itu konspet anjlok lah langsung oke coba kita rakit ya nah Bismillah kita rakit terima kasih sehari melihat ini aku melihat melihat yo aku melihat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Lalu dia ke cekang servis Cekang servis besar sih Namun disuruh ganti mesin ya Karena IC nya yang bermasalah katanya Kita cek Kita cek Apa masih ada Ini nya ya Apa masih ada Daya Baterai nya Enggak ada nih Kayaknya enggak ada ya kosong Enggak ada sama sekali isinya Kosong ya Baterai nya juga Mati Nah baterai nya juga mati Karena udah terlalu lama gak dipakai nih Baterai nya juga mati Oke Kita kejut dulu ya Kita kejut baterai Kita kejut baterai Atau kita isi baterai lewat power supply Kita coba bismillah Oke Sekarang kita cek baterai nya Tadi habis diisi Habis di Tembak Apasih disuntik ya Cek tangan Sekarang Ada isinya 3,5 3,5 3,5 itu Bisa buat di charge ya Oke Baterai nya Sudah memadai Sekarang yang terakhir Kita Pasang LCD nya Pasang LCD nya Nah ini dia LCD nya Katanya juga LCD nya baru Ganti ya Nah udah Baterai nya udah Oke Masukkan kata sandi Lopet berarti benar Lopet Kita charge dulu ya Oke kita charge dulu Lopet tuh Lopet Kita tunggu dan kita charge dulu Kita charge dulu deh Oke Mau gak nih di charge Oh gak dia di charge Sudah ulang Sudah nyambung Kita charge Bismillah Oh mau ya Ada baterai merahnya Oke kita tunggu dulu Sampai baterai nya Mengisi Oke Bismillah Sekarang kita coba Nah Tombol on over Di samping Ya Alhamdulillah Ada keluar logo Apple Ada keluar logo Apple Disuruh ganti mesin Kayak gitu ya Yang habisin beat berapa Ganti mesin Sejutaan Lebih Akan Ini mau 1% Baterai nya 1% Alhamdulillah ini udah sampai sini Kita coba charge Masuk ya 5% Masuk ya di charge Coba lagi Ini charge nya juga bermasalah Nggak mau di charge Oke Alhamdulillah Ini udah bisa Tinggal kita perbaikin Charge nya nih Nggak mau charge nih Waduh Nggak mau charge ya Oke Sampai disini dulu ya Mudah-mudahan video ini bermanfaat Alhamdulillah Tadi habis di kerjain Sebentar sih Kita coba Nah Alhamdulillah Sekarang udah bisa terisi Oke Udah Seperti Alhamdulillah Udah normal semua Kita tinggal Dikasihkan Ke yang punya Tinggal Tulis nota Nah Alhamdulillah Ya kan ini Bisa Semua udah Setelah Setelah sekian Nama mati katanya Entah berapa lama Pokoknya udah lama sih Udah lama banget katanya Dia bawa dua hape Satu iphone X Dikasihkan 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 Dikasihkan